Halo halo doers dimanapun kalian berada berjumpa lagi dengan Uma Mami Kali ini kita buat baju ciongsam untuk wanita Agak ribet sih proses pembuatannya tetapi pemula jangan menyerah ya Disini Mami menggunakan kain satin corak ukuran 2 meter saja Dan kain polyester warna merah marun sebagai bisnya dan untuk kancing sianghainya Nah ini untuk ukurannya jadi kalau secara size ukurannya ini adalah L Lanjut ke bagian pola karena ini adalah kerah mandarin Jadi untuk setengah lingkar leher belakang itu Mami memakai 9,5 cm Lalu turun 10,5 cm Nah untuk bagian bahunya 10,5 cm Lingkar badannya 26, lalu kita buat kerungnya 25,5 cm Panjang bajunya 70 cm dan lebar bawahnya 28,5 cm Lalu kita lengkungkan untuk bagian badannya Nah kita buat 2 bagian untuk pola depan dan pola bagian belakang Lalu lanjutkan dengan membuat kerahnya Nah ini setengah lingkar leher belakang dan setengah lingkar leher depan Itu kita jumlahkan lalu kita buat kerah sianghai atau kerah mandarinnya Kita buat dulu kasar untuk bagian pola kerahnya Untuk nanti kita uji coba ke bagian pola badannya Seperti biasa kita uji coba dulu Lalu kita agak lipit-lipit sampai membentuk bulatan yang bagus Lalu kita uji coba ke kertas lain Lalu kita uji coba lagi ke bagian pola badannya Setelah selesai untuk bagian kerah Kita lanjut untuk membuat pola bagian lengan Nah disini ukuran panjang tangannya 51 cm dan lebar bawah tangan 14 cm Nah ini untuk bagian siku itu Turun 27 cm dari puncak lengan Itu 16 cm Untuk lengan bagian dalam Cara mengukurnya Panjang lengan dikurang 11 cm Lalu kita tarik garisnya Lalu kita kasih garis serong juga Nah disini nanti kita ketemu 26 cm dikurangi 5,5 cm saja Lalu bagi 3 bagian ya Tambahkan 1,5 cm Untuk bagian pola lengan depan Dan bagian lengan pola belakang Lalu kita tarik garis lengkung Nah ini untuk lengan bagian depan Begitu juga untuk bagian belakangnya Lalu kita ukur kembali Lalu kita ukur kembali Sampai menemukan 25,5 cm Kemudian tarik garis Dari ujung ketiak Sampai ke ujung lengan bagian bawah Setelah itu kita gunting Jangan lupa kita coba dulu Untuk bagian kerungnya Supaya terlihat bagus Lalu kita rapihkan dengan mengguntingnya Nah polanya sudah beres Sudah selesai Nah kita beri tanda juga Untuk nanti bagian lidah baju Turun dulu dari leher depan 1 cm Dan lalu Tambahkan 42 cm ke bawah Lanjutkan dengan Menempelkan pola Pada kainnya Untuk kita potong Setelah dipotong Atau digunting Jangan lupa untuk memberi Tanda dengan kertas karbon Sebagai tanda jahitan Lalu kita juga gunting Kain keras Untuk bagian kerahnya Lanjutkan dengan menjahit Pertama-tama Biasa Untuk bagian bahu Kita jahit dulu Begitu juga Untuk bagian badannya Jahit dulu juga Untuk bagian lidah depan Ukurannya 4,5 cm Dikali 42 cm Dan kainnya Diberi kain keras Lalu setrika Dan kedua ujungnya Kita jahit terlebih dahulu Jahit juga Untuk bagian keras yang lainnya Nah disini Kain kerasnya Sudah ditempel Dengan cara Disetrika ya Lalu kita jahit Bagian atasnya Jangan lupa Bagian lengkungnya Kita gunting Kain kecil-kecil Jahit juga Untuk bagian Bis Lehernya Nah ini Kain merah marunnya Kita Jahit dulu Turun 0,6 cm Dari Tanda Jahitan Yang sudah Memakai Kertas karbon Lalu Kita Lipat dua Kain merah marunnya Dan kita Jahit Kembali Sesuai Dengan Tanda Jahitan Setelah itu Baru kita Bisa Menempelkan Bagian Keras yang lainnya Ke bagian Badan Baju Kita Satukan Dengan Jarum Bentuk Setelah itu Baru Kita Jahit Hasilnya Jadi Seperti Ini Setelah itu Baru Kita Rapihkan Untuk Bagian Kerahnya Untuk Bagian Dalamnya Lanjutkan Dengan Memasang Bis Pada Bagian Depan Sekeliling Baju Sampai Melalui Kerah Kemudian Jahitin Di Sekelilingnya Nah Hasilnya Jadi Seperti Ini Lanjutkan Dengan Mengelim Bagian Bawah Baju Lanjut Dengan Menjahit Bis Pada Bagian Lenggan Setelah Itu Kita Jahit Juga Bagian Sampingnya Lalu Kita Obras Dan Kita Tempelkan Lengan Ke Bagian Badan Baju Jahit Juga Bagian Lidah Setelah Di Obras Ya Kita Tempelkan Saja Untuk Bagian Kiri Badan Baju Selesai Sudah Proses Penjahitan Baju Ceyong Sam Untuk Oma Tersayang Sekarang Kita Tinggal Memasang Kancing Mandarin Sebanyak Lima Buah Nah Untuk Proses Pembuatan Kancing Mandarin Ini Nanti Uma Mami Buat Di Video Yang Lain Ya Nah Hasil Akhirnya Jadi Seperti Ini Agak Ribet Ya Proses Menjahitnya Meskipun Pembuatan Polanya Mudah Saja Tapi Untuk Para Pemula Jangan Menyerah Semangat Kalian Pasti Bisa